musik terasa sekali sekarang saya ingin tahu lagi nih Pak Doni kan di dalam bisnis itu ada konsep manajemen Pak salah satu permasalahan di UMKM itu memang lemah di manajemen gimana nih Pak kontribusi daripada PT LEN terhadap pengembangan manajemen daripada UMKM ini Pak jadi memang di samping penyaluran dana di berupa pinjaman kita juga akan nanti membantu para mitra kita di bidang peningkatan baik manajemen operasional maupun tentu saja di pemasaran saat ini kita akan bantu mempromosikan mitra-mitra terutama yang yang diunturkan untuk supaya semakin bisa mengembangkan bisnis dan usahanya jadi tidak hanya memberikan apa namanya Pak semacam dana bergulir dari sisi manajemennya ada penguatan itu tentu saja supaya sustain bisnisnya itu permasalahan UMKM sih sahabat-sahabat Teteh menerapkan manajemen gak disini? iya menerapkan tapi ala UMKM ya ala UMKM jadi gimana sih Teteh ala UMKM itu ya ala UMKM itu ya pembukuannya sekedarnya kemudian juga untuk SOP-nya juga ala UMKM juga tapi sudah ditulis kan SOP-nya? sudah sudah ya jadi kalaupun ada pergantian karyawan jadi gak perlu gak perlu kita didik ulang lagi jadi cukup baca standar pekerja bagaimana jadi jadi kita gak gak terlalu repot jadi kalau di sisi tes pasti sudah standar ya? jadi rasa sudah standar ya? jadi kalau kita kan pakai timbangan jadi setiap kita mengolah birkulotok ini sudah ada standar timbangannya jadi siapapun yang mengerjakan itu sudah rasanya gak berubah jadi sahabat-sahabat dari sisi bisnis prosesnya Teteh Biana sudah menerapkan standar gitu at least standar yang merubah dengan bagaimana proses produksi yaitu dengan timbangan jadi tidak terbesar SOP ini juga udah ada lho sekarang pasar kemana sekarang kita jual tes? kalau pasar kita online kita pasti oke apa alamannya te kalau boleh tahu? birkulotok bdg birkulotok bdg instagram kita oke kemudian itu juga ada di jupalapak oke udah ada juga di OLX oke semua online online kita udah ada udah masuk ya kemudian juga kita pasarkan kita ikut-ikut bazar ke kameran ke cafe-cafe juga ke restoran tapi gak melawan bir yang beneran gak masalah sempat kalah ya kita pernah juga pernah juga kita supply ke yang ada yang benerannya tapi ya agak gimana ya tapi tembusnya gak? kayaknya beda kelas ya yang satu ada alkoholnya yang satu memang murni rempah-rempah gitu memang yang satu bir lokal yang satu bir internasional yang satu memabukkan yang satu melihatkan jadi sama sahabat kalau gitu kan udah gak merasa ya hanya industri rumahkan berkletop berawal dari dadakan tadi inspirasi yang didapat dari ke renda aplikasi tapi ini sudah masuk ke sosial media market place kayak gitu artinya pak marketnya juga tidak hanya di Bandung gitu ya ada ya banyaknya kirim ke mana kita banyaknya ada yang ke diri semarang tergantung pesanan dari online ke Jawa ke Jawa malah kebanyakan dari Jakarta ya mau bisa ya kebanyakan yang pesan dari Jakarta pasti disitu ada semacam value yang ditawarkan disini ada kata Bandung kali ya mungkin kebetulan produk kita kan semuanya murni jadi kita gak pakai pengawet jadi benar-benar fresh gitu jadi mungkin itu yang membedakan oleh yang lain-lain kan mungkin ada yang ketahun ada yang ketahun itu masih kuat kalau itu bertahan cuma 2 minggu 2 minggu ini 12 Agustus ya 2 minggu itu pun dalam harus di dalam kulkas kulkas di rumah di pendingin baik sahabat-sahabat dari luar biasa kalau saya banyak inspirasi yang saya dapatkan dari sisi manajemen tadi dari sisi penggulan produk si tete benar-benar mengumumum dari rempah empat yang konsitusi pasti kedaya tahan ya dan dia juga tahu bahwa kedaya tahan cuma 2 minggunya ini menjadi sebuah nilai tambah yang membedakan produk berkletok yang disampai oleh regionnya dengan yang lain ya pasti ada inspirasi lain lagi yang misalkan dari terima kasih terima kasih terima kasih Sub indo by broth3rmax